Halo everyone, welcome to Renata Channel Halo, balik lagi sama aku buat kalian yang baru aja ke channel ini jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini ke seluruh social media yang kalian punya mana tau ini bermanfaat buat temen atau keluarga kalian atau kalian sendiri oke, kalau gitu kita masuk aja ke videonya jadi kali ini aku mau update skincare rutin aku ini skincare yang aku pake kalau kulit aku lagi bermasalah ya kayak lagi keluar jerawat atau lagi gusam pokoknya lagi gak banget lah ya kadang kulit kita tuh ada saat-saat lagi bagus saat-saat lagi kayak jerawatan, kusam gitu ini aku pasti pake skincare ini untuk ngilangin jerawat dan bekas jerawatnya ya nah ini aku udah lumayan nih kemarin tuh mulai berjerawat lagi keluar karena memang mau dateng bulan nah ini aku pake skincare dari Nadva Skin Nadva Skin ini merupakan brand skincare lokal yang berasal dari Bandung dia ada rebranding dari Nadiva Beauty Care nah Nadva Skin ini sekarang punya dua cabang klinik estetik di Bandung dan pokoknya tenang aja produk-produknya Nadva Skin itu sudah bepom dan juga sudah ada logo halalnya nih dia ada logo halalnya dan juga ada nomor bepomnya nah oke, kalau gitu aku mau kasih tau kalian produk apa aja yang aku pake saat kulit aku breakout jadi kalau aku lagi breakout gitu aku pake produk dari Nadva Skin yang emang khusus jerawat ini ini aku pake serum yang Acne Fighter Serum ini merupakan serum khusus jerawat yang mengandung salicylic acid niacinamide mix natural ingredients seperti aloe vera, witch hazel, and allantoin untuk mencegah jerawat tanpa dryness dan grease jadi kalau pake ini tuh kalian tuh gak bikin kering kan adanya beberapa produk yang untuk skincare jerawat tuh kering gitu ya ini tuh tetap melembabkan tapi juga gak bikin apa namanya lengket karena grisi minyak yang lengket gitu lah ya nah ini merupakan Acne Serum yang aku pake pagi dan malam kita lihat teksturnya ini dia, tuh teksturnya tuh ringan gak terlalu lengket, gak terlalu cair juga jadi pas banget buat kita-kita yang punya kulit berjerawat, berminyak, ataupun kombinasi kayak aku jadi aku disini tuh memang gak terlalu kering tapi normal-normal aja nah disini tuh suka yang over berminyak gitu ya nah ini aku biasanya pake pagi dan malam cuman kayak 3-5 tetes aja 2, 3 aja ya terus aku biasanya ratain dulu di telapak tangan dan kita tap-tap di muka terus agak ditekan bluer masuk ke dalam kulit nah terus aku juga kalo siang aku pake day creamnya ini Hazel Blemish Day Cream dia itu day cream yang mengandung SPF ingredientsnya itu mengandung niacinamide hamamelis virgiania extract aloe barbadensis leaf extract alantoin, dipotasium glycerin extra salicylic acid, salyx alba burg extra yang bisa mengatasi jerawat dan hyperpigmentasi permasalahan aku banget nah ini teksturnya itu nah ini aku suka banget tekstur ini karena dia itu cream tapi gak terlalu yang lengket cair ataupun yang terlalu cair dia tuh kayak pas ringan gitu loh tuh dia itu day cream tapi ada SPF nya jadi bisa kalian pake kalo mau keluar rumah ataupun di dalam rumah ini biasanya aku pake karena dia sunscreen aku coba pake dua jari ini tuh enak banget rasanya tuh kayak ada kuling-kulingnya gitu loh jadi kayak menenangkan apalagi kalo kalian lagi punya jerawat yang mateng-mateng gitu ya ini tuh enak sih skincare ini nah kalo yang serum tadi aku pake pagi dan malam kalo yang day creamnya tentu aja day ya di hari pagi ataupun siang gitu nah kalo malam aku cukup pake si serumnya aja Agna Factor Serum nah untuk mingguannya itu aku pake masker randung ya ini aku pake Mookworth Agna Gel Mask ini tuh masker yang menurut aku unik banget ya lucu banget dia itu teksturnya tuh kayak bubuk tapi bisa berubah jadi gel kita coba ya kasih liat ya kita coba buka dulu tuh dia tuh bubuk dia kan tapi kalo kita kasih air dia itu berubah jadi gel lucu banget tau beneran gak buong aku kasih air dulu bisa pake air bisa kalian kalo punya rose water bisa dikasih rose water ya tapi berhubung aku rose water aku lagi gak ada jadi abis jadi aku pake air aja terus air dingin biar seger gitu di muka ya kan itu bubuk tapi langsung kayak jadi gel gak sih guys ini udah mulai menjadi gel terus kalo dia kering tuh beneran jadi gel yuk loh lucu gimana udah sekarang kita pake di seluruh muka uh enak banget dingin oke ini aku udah pake nih semuka-muka ya jadi nanti aku mau diemin dulu sekitar 10-15 menit sampe dia mengering kita cuci baru nanti aku update lagi ya oke ini udah sekitar hampir 15 menit nih ini udah kering aku cuci dulu ya ini karena aku kan makinnya ya secukupnya ya gak yang tebal banget jadi gak bisa di peel off nah kalo tebal tuh kayaknya usah di peel off udah liat ya gini kan jadi aku cuci muka dulu oke aku udah cuci muka rasanya tuh muka aku seger banget nih udah maskeran tadi enak banget sih muka aku jadinya tuh kayak lebih lembab pelampi itu karena dia bentuknya gel ya jadi gak bikin kering ketarik gitu jadi ini pas banget sih buat untuk apa ya namanya perawatan kulit yang berjerawat ini cekak juga buat seluruh jenis kulit menurut aku karena bisa buat yang kulit kering gak bikin kering untuk kulit yang berminyak juga ini cukup apa ya melembabkan tapi gak bikin yang produksi minyak tuh berlebih gitu ini oke banget sih Nadefaskin ini aku rekomendasiin buat kalian yang lagi punya kulit break out dan gak tau harus pake skincare apa lagi jadi ini tuh udah cocok banget udah aku rekomendasiin ke kalian dari Nadefaskin serumnya sama day creamnya dan juga untuk perawatannya pake yang mugwort gel mask ini dia kondisi kulit aku sebelum pake Nadefaskin ini setelah keliatan banget kan bedanya oke itu dia review dari aku ada yang udah coba belum ya kalau ada yang udah coba komen di bawah makasih dan nonton jangan lupa like subscribe-nya bye bye bye